Hai sesaat lagi anda akan mengikuti tayangan Neo TV channel Bangkumis berbagi referensi informasi faktual dan terpercaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kembali channel Bangkumis berbagi menjumpai anda untuk memberikan satu informasi dari serang Banten Rumah Gadang Limpape atau organisasi perempuan Minang melakukan peletakan batu pertama yang berencana akan membangun rumah ibadah masjid di res area Tol Serang Panimbang bekerjasama dengan PT Wijaya Karya atau Wika Selasa 16 Mei 2023 Pada acara itu turut hadir Kepala Dinas Diskom Perindag Kabupaten Serang Adang Rahmat Direktur PT Wijaya Karya atau Wika Teknik dan Operasional Nur Listo Hadi dan tokoh warga Minang Purna Wirawan Irjen Paul dires area Tol Serang Panimbang yang digabas oleh perbunduan warga Minang yang berkabung di dalam rumah gadang Limpape pembangunan beribadah ini diberi nama Masjid Raidatul Limpape yang berlokasi di res area KM 70 kecamatan Cikesal Kabupaten Serang rencana pembangunan masjid ini menghabiskan dana senilai 2,5 miliar rupiah Haja Yanti Rosalina selaku Ketua Umum Rumah Gadang Limpape atau Organisasi Perkumpulan Ibu-Ibu Perantau Minang pada kesempatan itu mengatakan acara ini adalah acara harap kami keluarga Limpape juga sekaligus peletakan batu pertama masjid Dalu Datul Limpape harapan seperti apa ini? semoga berbicara ini bermanfaat bagi umat semoga bermanfaat bagi umat yang lewat jalur ke sini kemudian juga bermanfaat buat tenan-tenan di sini buat karyawan-karyawan di sini, siapapun di sini yang akan melakukan jubadah itu yang kami harap anggarannya berapa bu? anggarannya insya Allah 2,5 miliar dari keluarga usaha anggaran ini adalah dari infaksin kecacah kami keluarga besar Limpape dan juga donato dari lain masih di tempat dan waktu yang sama al-senada juga disampaikan sekretaris umum atau sekum dan pendiri rumah gadang Limpape Haja Evi Novianti Sahrudin mengungkapkan bahwa pembangunan masjid ini hasil dari donatur perkumpulan rumah gadang Limpape dan donatur lainnya yang telah menyumbangkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid tersebut harapan kita dengan adanya peletakan batu pertama untuk masjid perdana perkumpulan Limpape ini kita berharap masjid ini dapat dipergunakan oleh masyarakat bangka dan masyarakat yang melewati tol serang panimbang ini di sini mengalir kepada para donatur-donatur yang telah menyumbangkan hartanya kepada Masjid Inggris dunia ada berapa anggota mungkin dari ibu-ibu dari misalnya Limpape ini? jadi anggota kita ini semua ada 100 orang lebih ya dan dari 100 orang itulah kita mengumpulkan dana dan ada juga sumbangan dari donatur-donatur dari luar ya Alhamdulillah dalam 1,5 buang kita bisa mengumpulkan dana kemarin itu 1,5 miliar 1,5 miliar khususnya untuk pembangunan masjid khusus untuk pembangunan masjid saja sebelumnya bu pembangunan masjid ini dilakukan oleh Limpape sudah berapa kali sih? ini perdana jadi Limpape ini baru berdiri sekitar 8 bulan jadi dalam 8 bulan memang kita punya program membangun masjid Alhamdulillah disambut baik oleh semua anggota jadi di dalam 1,5 bulan terakhir kita mengumpulkan dana kita mendapatkan dana ya mungkin 1,5 miliar lebih nah Bu, Limpape ini mungkin di daerah Banten khususnya apa sih? seperti luar daerah juga? oh bukan jadi Limpape ini adalah perkumpulan Ibu Ibu Minah yang berada di Rantau yang berada di Rantau yang berada di Rantau membuat satu perkumpulan yang khusus terus mengembangkan pakaian tradisional dan membangun masjid Limpape Alhamdulillah Masih di tempat dan waktu yang sama Direktur Teknik dan Operasional PT Wijayakarya atau WIKA Nurlistyo Hadi menyampaikan Pembangunan Masjid Raidatul Limpape di Res Area Tol Serang Panimbang KM 70 ini nantinya pengguna jalan bisa digunakan untuk melakukan beribadah di masjid tersebut Ponsor Pembangunan Masjid Raidatul Limpape Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya acara seremoni dan mulai pengguntingan pintar peletakan batu pertama dan pelepasan balon yang tentunya diiringi dengan doa dari kita semuanya bisa memanfaatkan untuk beribadah dalam perjalanan saja sehingga Insya Allah perjalanan akan dibicarakan tentunya ini sangat memudahkan untuk masyarakat yang melintas sini ya ya jadi para pemuda jalan akan kita akan kita fasilitasi untuk beribadah tempat waktu tentunya tidak lontak sangat mendukung Pak apabila yang sudah dilakukan pada hari ini tidak akan lontak sementara itu Irjen Polisi Purnawirawan seorang tokoh warga Minang pada kesempatan mengapresiasi sekaligus menyerahkan bantuan sebesar 100 juta dari Ketua Umum Gebu Minang Dr. Usman Sabta Odang kepada Ketua Umum atau Ketum Rumah Gadang Limpape Haja Yanti Rosalina dalam acara tersebut Terima kasih Ya Zaka Lahoy Pak Oso Semoga bermanfaat untuk Pembangunan masih di sini juga Bapak semoga selalu diberi kesehatan diberi rezeki yang berlimpah dan dilancarkan semua urusannya terima kasih Pak Oso salam 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 bahagia mudah-mudahan dari Pak Oso ini akan ada lagi donatur-donatur lainnya dengan rencana dengan rencana pembangunan masjid di area desa area tol sedang panik Ya kawan-kawan kita lihat usaha-usaha dari Ibu Bapak ini sejelas dari Agung keji dengan Agung sesuai kita dengan perkembangan ke situasi diberapa dasar ini masalah kapita membutuhkan kedamaian menyebutkan ke akraban menyebutkan ke kebangsaan salah satu sarana untuk menyebutkan ke kesatuan itu semakin tepannya orang dan keimanan bangsa dan dengan maklumat sendiri kita yakin bahwa orang bangsa semakin lama semakin kuat 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 apakah ada rencana setelah selesai pembangunan res area pertama ini akan dilanjut dengan res area yang lain? Insyaallah Insyaallah kalau diselesai ibu-ibunya akan terlanjut kepada tempat lain yang lebih berumat lagi akan beruntung saya kalau misalkan selamat menikmati selamat menikmati NeoTV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandenglang Banten dan sekitarnya selamat menikmati selamat menikmati